Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto dan bisa kita lihat untuk hari ini market crypto mengalami koreksi yang cukup besar gitu ya. Kita bisa lihat penurunan sekitar 5,6% 5,7% dan memang ini masih sesuai dengan analisa kita sebelumnya juga yang kita sudah wanti-wanti juga ada kemungkinan untuk bitcoin maupun market crypto ini mengalami breakdown ya. Dan sekarang mengalami breakdown dan kita lihat nanti secara targetnya itu berapa, apakah masih bisa bounce atau malah bitcoin akan turun di bawah bottom sebelumnya. Jadi kita akan bahas hal itu di video kali ini cukup menarik dan penting gitu ya untuk teman-teman perhatikan. Jadi jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Kita lihat bitcoin di level 20 ribu saat ini, turun sekitar 3,9%, ethereum turun 7,5%, ini cukup besar ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir di sini, beberapa crypto mengalami kenaikan tapi nggak terlalu signifikan, ini hanya huobi token. Kalau misalnya exchange token ini relatif lebih stabil ya. Lalu ada stablecoin, sisanya altcoin-altcoin mengalami penurunan, kita bisa lihat seperti ini ya, penurunan mungkin 8-9%, gitu ya. Bahkan ada yang belasan persen ini seperti Cosmos, Synthetix, Lido, karena mereka ini sudah sempat naik beberapa hari yang lalu. Secara fear and greed index, kita di level 28, masih sideways, nggak terlalu banyak pergerakan tapi di dalam level fear. Selanjutnya kita lihat kemana market bisa turun, mungkin salah satu alasannya adalah penurunan besar yang terjadi di stock market Amerika. Ya, di video sebelumnya kita bahas bahwa Jerome Powell ini ada pidato, dan mungkin ini adalah dampak dari Jerome Powell punya pidato. The US stock market wiped out 1.25 trillion today, jadi 1,25 trillion dollar. Jadi ini besar sekali, kita bisa lihat rata-rata mungkin turun, di sini Microsoft turun 3%, Apple turun 3%, Google 5%, dan yang biasanya sebenarnya relatif cukup lebih stabil, gitu ya. Jadi ini besar sekali penurunannya, makanya mungkin ini Bitcoin terdampak. Nah, kita lihat dulu secara pidato bagaimana, apakah ada efek dari Jerome Powell punya speech, gitu ya. Untuk teman-teman yang masih bingung, bisa cek previous video atau video sebelumnya, di sini kita akan lihat key takeaways from Powell's speech. Jadi ini beberapa hal penting, ya, dari Powell, si Jerome Powell punya pidato. Selling in US stocks, ya, banyak orang yang jual, accelerated, lebih cepat, gitu ya, After Federal Reserve Chair Jerome Powell delivered his remarks, pada saat dia selalu berpidato. Kenapa? Karena kalau menurut analis ini, Mr. Powell came off more hawkish than traders had hoped for. Jadi dia lebih secara outlook pada saat dia memberikan pidato ini, dia melihat mungkin ekonomi ini belum membaik. Ya, belum terlalu membaik, lebih hawkish, lebih, bisa dibilang mungkin lebih sedikit pesimis, ya, tanda kutipnya, mungkin lebih sedikit pesimis melihat outlook ke depannya, gitu. Nah, key points-nya dia kasih tahu apa, key points-nya adalah di sini dia bilang bahwa the federal, ini the Fed ini adalah Federal Reserve, gitu ya, the Fed isn't convinced yet that inflation has peaked. Jadi, menurut dia, mungkin inflasi ini belum peak, belum di atas, gitu ya, belum paling atasnya lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi, mungkin masih bisa naik lagi. Walaupun sebenarnya sebelumnya, di bulan lalu ini kan sebenarnya inflasi ini cukup bagus, gitu ya, di bawah ekspektasi. Nah, mungkin dengan seperti ini market lihat, kalau udah kemungkinan seperti ini, ya, nggak terlalu bagus, makanya lebih hawkish, gitu ya. Next-nya, the Fed doesn't see itself stopping its rate hikes anytime soon. Jadi, secara kenaikan suku bunga, semakin suku bunganya naik, sebenarnya tidak terlalu bagus untuk aset-aset yang cukup beresiko, seperti saham, seperti kripto, ya, ini yang sudah sempat kita mention. Dan di sini dia bilang bahwa Federal Reserve sendiri mungkin akan maintain, ya, mempertahankan suku bunga di, suku bunga Amerika itu, ya, di sekitar 2,25% sampai 2,5% in the long run, ya. Mungkin bisa sampai pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan, gitu ya. Nah, ini beberapa halnya. Lalu, Federal, the Fed is worried about risk of stopping interest rate increase prematurely. Jadi, ini lebih ke arah untuk, kalau misalnya dia stop kenaikan suku bunganya, kecepatan, istilahnya seperti itu, gitu. Jadi, dia harus sangat-sangat berhati-hati akan hal itu. Ya, kita ngomongin inflasi, ini kan di Amerika, kita bisa lihat perbandingannya inflasi di Inggris, di UK, gitu ya. Di sini, UK Annual Inflation Rate-nya, 2020, ya, Juli 2020, 1% naiknya. 2021, sorry, inflasinya 2%, ya, 2022, inflasinya 10,1%, gitu ya. Mungkin ini dampak sebenarnya mulai dari COVID-19, gitu ya, tapi itu kan dampaknya tidak langsung, gitu ya. Berjalan 1 atau 2 tahun ke depan, langsung kerasa bahwa inflasinya tiba-tiba naiknya cukup cepat, gitu ya, 10,1%. Sangat signifikan. Ya, next-nya apa di Market Crypto? Masih ada berita lagi, selain makro, di Market Crypto ada cobaan berikutnya, yaitu adalah Mt. Gox, ya. Jadi, ada 2 cobaan, Mt. Gox, ya. Di sini ada 137.000 Bitcoin yang akan dirilis, ya, yang akan dirilis to creditors tomorrow, besok, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat info lebih lanjut, gitu ya, ini apakah besok, apa nggak, sebenarnya tidak ada date atau tanggal official-nya, gitu ya. Di sini dari TXMC, dia bilang, Many saying that the Mt. Gox coin will be released 28 Agustus, but no one has an official source. Jadi, memang nggak ada source bener-bener 28 Agustus itu akan dirilis, tapi semua estimasinya itu tanggal 28 Agustus. Nah, kenapa ini cukup penting, gitu ya. Karena yang kita takutkan adalah kalau misalnya 137.000 Bitcoin ini banyak yang dijual. Banyak orang-orang mulai melakukan profit taking, gitu ya. Dan ini akan increase mungkin fear sedikit, ketakutan di dalam market juga dengan ada Mt. Gox sendiri. Nah, kalau dari TXMC, dia bilang, Menurut dia, nggak semuanya akan dijual, gitu ya. Nggak akan semuanya dijual, itu juga menurut saya. Mungkin beberapa akan menjual kryptonya, kita lihat mungkin ya 20% atau mungkin maksimal 50%, gitu ya. Nah, tapi dia bilang, I'd be surprised if they sold it all after fighting to get paid in Bitcoin instead of cash. Nah, karena kalau kita lihat, sebenarnya mereka bisa dikembalikan dengan cash. Tapi mereka mintanya dibalikan dengan Bitcoin, gitu ya. Mungkin beberapa pengen hold Bitcoin aja, karena melihat harga Bitcoin ini yang terus naik selama berjalanan waktu. Seperti itu. Selanjutnya, sekarang kita masuk aja ke dalam analisa teknikal, ya, untuk Bitcoin. Kita akan langsung masuk aja, dan kita bisa lihat memang kita sudah breakdown. Ini kita ketahuan 4 jam dulu. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, ya. Karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Sebelumnya, kalau kita lihat, Kemarin kita sempat bahas tentang Jerome Powell punya pidato, kan. Ini kan di jam 9 WIB, ya. Kalau teman-teman lihat secara price action, ini benar-benar volatilitasnya cukup tinggi, gitu ya. Tidak sesuai ekspektasi, dan memang ini naiknya cukup signifikan. Di mana dia sedikit mengalami penurunan, lalu dia pump, ya. Bitcoin pump naik 3,5%. Altcoin banyak yang pumping juga, gitu ya. Ini jam 7, jam 8, jam 9 pada saat pidatonya selesai, ya, pidatonya, sorry, pidatonya dimulai. Ini langsung mengalami dump, mungkin karena ada, tadi, yang kita bahas hasil-hasil dari Federal Reserve. Sorry, bukan dari Federal Reserve, tapi dari pidatonya dia. Dan sekarang kita bisa lihat, dia penurunan cukup dalam. Ini 8, minus 8%, ya. Dan ini di bawah level support yang sudah kita mention, artinya dia breakdown ke bawah sini. Lalu kalau kita lihat secara di time frame 1 jam, sebenarnya ini Bitcoin sempat konsolidasi, ya. Ada menemukanlah sedikit level support di area level 20 ribu, ya. Karena memang kita sudah bahas level 20 ribu ini menjadi level angka psikologi, lah, level psikologi. Karena kalau dia turun, seperti saat ini, ya, pada saat video ini dibuat, jadi level 19.900, ini sudah di bawah. Gitu, ya. Jadi depannya sudah angka 1, lah. Jadi 20 ribu, biasanya ini, ya, market relatif ada resisten atau support di daerah itu. Makanya ini sedikit tertahan, dan sekarang ini lagi nggak kuat, gitu ya. Dan ini mungkin kalau kita lihat di time frame 4 jam, biasanya saya menunggu konfirmasi, kalau kita closing di bawah level 20 ribu, ya artinya kita mungkin konfirmasi breakdown, ya. Konfirmasinya akan lebih kuat lagi kalau kita lihat besok, Bitcoin ternyata closing di bawah level 20 ribu. Artinya benar-benar breakdown. Dan yang sebenarnya yang harus diperhatikan adalah kalau Bitcoin breakdown, ya, ini yang kita sempat bahas, saya ingatkan lagi. Di bawah sini, ya, di area bawah sini, sebenarnya ini nggak terlalu ada support kuat untuk Bitcoin, ya, khususnya di area ini. Di kisaran level 20 ribu sampai 19 ribuan, gitu ya. Support selanjutnya yang cukup kuat sebenarnya, yang bisa menahan Bitcoin, mungkin berada di level area 19 ribu di sini, ya. Mungkin 18.900, ya, 18.900, 19.000-an. Ya, karena di sini kita bisa lihat, di sini sampai menjadi resistant, support, support, lalu di sini menjadi level support juga. Ya, jadi ini kalau secara outlook, kalau kita closing disini ya besar kemungkinannya sebenarnya saya rasa mungkin Bitcoin akan mengalami penurunan lagi sampai ke level 19.000 atau 18.900 ya ada kemungkinannya, kalau di level ini mungkin bisa di dollar cost averaging ya kita mungkin lihat, mungkin bisa cicil beli dollar cost averaging di area level 19.000, 18.900 kita lihat secara sentimen bagaimana mungkin akan ada sedikit rally dulu ya, kita gak tau rallynya apakah benar-benar dia naik atau hanya rally sebentar lalu mengalami penurunan lagi, tapi ada kesempatan sebenarnya ya, ini pasti market akan cukup panik kalau misalnya Bitcoin turun nextnya kita lihat juga sebenarnya di Bing X disini kita lihat nah ini sempat kita mention juga skenario nya dimana dia breakdown ya baru kita kemarin bahas, kita dilihat dulu disini ya disini kita lihat, sebelumnya kita mungkin bisa tertahan di area 20.800, tapi secara teknikalnya dia langsung breakdown ke bawah dan next support nya juga berada di level 19.000 yang kita sudah tadi bahas ya, level 19.000 ya, ditambah lagi sebenarnya kalau kita lihat disini dia sudah breakdown dari parallel channel nya mau yang besar ya, di time frame besarnya, atau bear flag juga di daerah yang lebih kecil, gitu ya jadi ini untuk update untuk Bitcoin lalu kalau kita lihat juga sebenarnya sesuatu yang menarik ya, yang saya perhatikan ini kalau teman-teman cek di candle daily ya, disini saya ambil level bottom nya Bitcoin ya, di sekitar level 17.000 ya, ini di 19 Juni 2022 lalu pada saat dia mengalami rally ya, rally yang ini kita mungkin anggapnya ini adalah rally pertamanya Bitcoin ya yang setelah dia mengalami bottom dan kalau kita ukur, misalnya dia naik disini dia naik sekitar 42% ya, 42% nah, kita bisa compare atau kita bandingkan rally dia yang saat ini dengan rally dia yang sebelumnya di bear market sebelumnya nah, disini disaat, di tahun 2018 kalau memang ini bottomnya untuk Bitcoin ya, kalau misalnya tadi 17.000 menjadi bottomnya untuk Bitcoin dulu Bitcoin mengalami hal yang serupa dimana dia mengalami kenaikan ya, dari bottomnya sini dia mengalami kenaikan disini naiknya tapi 32% ya, naik 32% tapi bisa diperhatikan dia setelah naik perlahan-perlahan dia mengalami penurunan juga ya, dan disini bertemu support di level berapa ada support di area level 0,786 ya, atau di kisaran level 3300 istilahnya tapi yang kita perlu perhatikan adalah di level support Fibonacci 0,786 ya, artinya disini ada level support yang cukup kuat juga nah, kalau kita lihat level 0,786 yang kita ambil saat ini ya, di area di tahun 2022 ini berada di kisaran level 19.000 juga 19.087 gitu, jadi ya teman-teman bisa lihat semua harga sebenarnya untuk saat ini point out mungkin Bitcoin ada skenario untuk tes ke area level 19.000 terlebih dahulu gitu ya apakah sebenarnya dia akan breakdown ke bawah lagi atau mungkin ke 14.000 itu tergantung sentimen dari market gitu ya tapi kalau saya rasa secara ini ya mungkin di level 19.000 ini akan ada bounce terlebih dahulu nah, pertanyaannya adalah apakah dia mulai mengalami kenaikan atau memang selanjutnya mengalami pelemahan lebih lanjut lagi tergantung sentimen atau mungkin makro secara level inflasinya mungkin kalau 2 bulan berturut-turut ternyata inflasinya menurun mungkin itu akan membuat sentimen positif lagi ke dalam market crypto gitu ya tapi ini untuk gambaran saat ini khususnya untuk Bitcoin gitu ya perhatikan level 19.000 nextnya kita lihat mungkin Bitcoin dominance apakah ada perubahan Bitcoin dominance tidak terlalu banyak pergerakan gitu ya tapi memang kalau kita bisa lihat disini perlahan-perlahan sedikit mengalami ada downtrendnya gitu ya disini mengalami penurunan dan mungkin bisa tes ke area level support sebelumnya di kisaran level 39% tapi bedanya disini justru market ini lagi mengalami penurunan bukan kenaikan awal-awal di tahun 2021 2022 pada saat Bitcoin dominance tes ke area ini ini altcoin banyak yang terbang gitu ya saat ini justru berbeda karena sentimennya disini kita mengalami bull market disaat ini kita mengalami bear market gitu ya disini rata-rata crypto naik nah disini ya hampir semua crypto mengalami penurunan gitu itu harus teman-teman perhatikan kita harus lihat trendnya kita ini lebih condong lebih karah masih di dalam bearish gitu ya atau downtrend jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya like ataupun subscribe dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video bye-bye 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 Terima kasih.